Kabar mengejutkan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi menyerahkan diri atas dugaan kecurangan suara dalam pemilihan di Georgia pada pemilu 2020. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi ditahan di penjara Fulton County usai penyerahan dirinya pada Kamis waktu setempat. Donald Trump sebelumnya didakwa oleh pihak pengadilan Distrik Fulton, Georgia atas dugaan kecurangan dalam pemilihan suara di Georgia pada pemilu 2020. Setelah didakwa, Trump kemudian menyerahkan dirinya dengan berangkat dari lapangan golef miliknya yang ada di Badminster, New Jersey menuju ke penjara Fulton. Namun demikian, Trump tidak lama mendekam di penjara Fulton karena tim kuasa hukum Trump telah menegosiasikan uang tebusan serta persyaratan lain agar Trump kembali bebas. Trump pun sepakat untuk membayar uang tebusan senilai 200 ribu USD atau sekitar 3 miliar rupiah serta melakukan syarat yang ditentukan seperti melarang Trump menggunakan media sosial untuk mempengaruhi sanksi dan juga saksi dan terdakwa lain terkait dakwaannya.